Dalam pusat keuangan terbesar di Asia Tenggara, ada sebuah kisah sukses kolaborasi antara dua negara tetangga. Singapura, sebagai megapolitan finansial, dan Indonesia, sebagai kekuatan ekonomi yang tumbuh pesat. Namun, mengapa Indonesia memerlukan Singapura? Mari kita mengungkap misteri dibalik hubungan investasi yang merajut kedua negara ini dalam satu alur yang kaya, melalui perjanjian bilateral yang kuat, investor-investor kelas dunia, dan potensi investasi yang melampaui angka ratusan miliar dolar. Selamat datang dalam perjalanan menelusuri mengapa Singapura adalah mitra yang tak ternilai bagi Indonesia. Singapura, sebagai pusat keuangan terpenting di Asia Tenggara, memainkan peran krusial dalam mendorong investasi di seluruh kawasan. Di antara negara-negara di wilayah ini, Indonesia dianggap sebagai salah satu tujuan investasi favorit Singapura. Hal ini disebabkan oleh peran ekonomi Indonesia yang dianggap sebagai kekuatan besar di masa depan. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Indonesia, Singapura telah menjadi sumber investasi asing terbesar di negara ini sejak tahun 2014. Pada tahun 2020, investasi asing ini mencapai lebih dari 9,8 miliar dolar AS, jauh melebihi Tiongkok dan Hong Kong yang masing-masing berinvestasi sebesar 4,8 miliar dan 3,5 miliar dolar AS. Pertanyaannya adalah, bagaimana Singapura menjadi investor asing terbesar di Indonesia? Hubungan erat antara kedua negara ini tercermin dalam perdagangan bilateral terbesar di antara negara-negara blok ASEAN, yang mencapai 36,3 miliar dolar AS pada tahun 2020. Selain itu, tren investasi telah meningkat karena ada satu perjanjian yang menjadi kunci, yaitu perjanjian investasi bilateral, BIT, Singapura Indonesia. Perjanjian ini mulai berlaku pada tahun 2006 dan dirancang untuk memperkuat hubungan ekonomi antara kedua negara. Perjanjian ini telah diperbarui beberapa kali, yang terbaru mulai berlaku pada Maret tahun 2021. Diperkirakan bahwa perjanjian kontemporer ini akan lebih meningkatkan investasi antara Singapura dan Indonesia, dengan potensi mencapai lebih dari 200 miliar dolar AS pada tahun 2030. Investasi saat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, namun, yang paling dominan adalah peran diperankan oleh ekuitas swasta, seperti investor institusi dari Singapura, serta organisasi yang dikelola pemerintah seperti Temasek dan Dana Kekayaan Berdaulat GIC. Investasi GIC di Indonesia, terutama dalam dekade terakhir, mencakup berbagai sektor, termasuk investasi besar dalam perusahaan ritel seperti TransRetail, pemilik jaringan supermarket, Nusantara Sejahtera Raya, pemilik jaringan teater, serta proyek investasi bersama dengan Raja Wali di bidang pengembangan properti. Investasi ini mencapai lebih dari 1 miliar dolar AS. Namun, yang lebih menarik adalah peran GIC sebagai salah satu dana ventura terbesar untuk startup Indonesia saat ini dan di masa depan. GIC telah membantu mendanai startup seperti Bukalapak, Si Cepat Ekspres, dan bahkan membeli saham dalam Bank Jago, Bank Digital Pertama di Indonesia. Selain dana kekayaan berdaulat Singapura, Temasek Holdings, yang juga merupakan perusahaan manajemen investasi yang dimiliki negara, merupakan investor aktif. Bahkan, dapat dikatakan bahwa Temasek memiliki peran yang lebih mendalam dalam berinvestasi di startup Indonesia dibandingkan dengan GIC, dengan investasi besar dalam perusahaan seperti Gojek dan Tokopedia, yang kemudian bergabung dalam Gotu Group. Pemerintah sendiri telah mengumumkan investasi sebesar lebih dari 9,2 miliar dolar AS di Indonesia, yang akan difokuskan pada investasi berkelanjutan, seperti energi terbarukan dan pembangunan pusat logistik pelabuhan, yang akan menjadi kunci dalam meningkatkan perdagangan Indonesia secara keseluruhan. Pada saat yang sama, kedua negara ini juga telah menandatangani perjanjian pertahanan yang diharapkan akan memperkuat hubungan Indonesia dan Singapura. Lalu, mengapa Singapura memilih Indonesia sebagai tujuan investasi? Menurut Perdana Menteri Singapura saat ini, Lee Hsien Long, pemerintah mereka mendorong perusahaan-perusahaan Singapura untuk lebih berinvestasi di Indonesia, terutama karena lingkungan bisnis Indonesia semakin membaik. Hal ini terlihat jelas dalam peringkat kemudahan berbisnis Indonesia di panggung dunia. Pada tahun 2013, Indonesia berada di peringkat 129, tetapi pada tahun 2020, peringkatnya meningkat menjadi 73. Meskipun ini adalah gambaran umum, perbaikan kebijakan selama bertahun-tahun telah mengubah lanskap bisnis di Indonesia. Kebijakan sebelumnya, seperti batasan kepemilikan asing, selalu menjadi hambatan bagi perekonomian, dan ketika hambatan ini dilepas, tentu saja akan ada lonjakan investasi asing yang pada gilirannya membantu meningkatkan daya saing pasar. Namun, ada banyak alasan lain mengapa Indonesia menjadi tujuan investasi utama, seperti pertumbuhan ekonomi, adopsi digital yang meningkat, dan munculnya startup. Terlepas dari alasan-alasan tersebut, Indonesia diakini akan tetap menjadi tujuan investasi utama selama beberapa dekade ke depan.